Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahidah Raisi dengan yang 20.01.039 Di sini saya akan membuat video edukasi yang berjudul Cara menghitung berat setara tabet gelibin klamit dan teknik pengambilan darah mencik putih dari vena lateral Baiklah, yang pertama yaitu cara menghitung berat setara tabet gelibin klamit 5 mg untuk 3 tabet Di mana yang pertama, timang berat 3 tabet gelibin klamit yang digeros Hasilnya dapat 429.07 mg Dan setelah itu menggunakan rumus berat yang diinginkan Dibagi kandungan obat dikali jumlah tablet Dikali berat tablet Dapat hasilnya 0.65 Dibagi 5 x 3 Dikali 429.07 mg Dan hasilnya didapat 18.62 mg Dan selanjutnya yaitu teknik pengambilan darah mencik dari vena lateral Baiklah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pengambilan darah pada hewan uji Yang dimana kita harus memastikan dahulu alat yang harus terir dan kita harus menjaga agar tidak terjadi hemolysis Pada umumnya pengambilan darah yang terlalu banyak itu akan menyebabkan shock hipoterolemic Ada juga menyebabkan stress dan bahkan menyebabkan kematian Dan pengambilan darah tidak sesuai ini akan menyebabkan terjadinya anemia kepada hewan uji Selanjutnya menurut Bepom tahun 2022 Dimana pengambilan darah ini hanya dilakukan 10% dari berat badan hewan uji itu untuk rentang waktu 2-4 minggu Atau sekitar 1% dari berat badan untuk rentang waktu 24 jam Dimana batas maksimal koleksi darah yang tidak meresikokan keselamatan hewan uji itu pada hewan mencit 5,5 mili per kilogram berat badan Dan untuk ikus 7,7 mili per kilogram berat badan Selanjutnya metode pengambilan darah pada ekor atau venalatera ini Darah dapat dengan mudah masuk ke saluran venpedicularis pada permukaan ekor Pengambilan darah ini dilakukan pada pembuluh darah venalatera Dan pada ekor ini memungkinkan terjadinya pengulangan jika dilakukan pengambilan darah kembali Pengambilan darah bisa menggunakan siring atau dengan jarum langsung yang ditampung dengan vial Dan juga metode ini dapat menggunakan alat bantu holder untuk mengurangi pergerakan dari hewan uji Dan agar lebih mudah mengakses bagian ekor hewan uji Berikut ini ada gambar contoh pengambilan darah hewan uji Di bagian venalatera atau bagian ekor hewan uji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!